Sepupu Habib Nurmagomedov Belum terkalahkan, Nurmagomedov sempat mengalami kesulitan menemukan lawan. Pemilik rekor 16 banding 0 ini terakhir kali bertarung pada 14 Januari tahun 2023. Sempat akan diadu dengan jagoan papa atas kelas bantam Khorisandagil. Pada 5 Agustus lalu, Nurmagomedov mundur karena cedera. Penghuni rangking 13 di kelas bantam ini akhirnya menemukan lawan. Namun, seteru yang dihadapinya bukan jagoan penghuni rangking. Dia hanya dipertemukan dengan debutan Begzat Almahan. Alhasir, Umar Nurmagomedov sangat diunggulkan bakal meraih kemenangan kelima secara beruntun di oktagon. Siapa sangga? Almahan ternyata sangat menyulitkan N.O.R.N. Agoeb Edofei. Jagoan asal Kazakhstan ini memang tampak menjanjikan. Memiliki rekor 16 banding 1. Almahan datang ke UFC dengan 9 kali menang beruntun. Di ronde pertama, Almahan sempat merobohkan Nurmagomedov dengan pukulan. Momen itu adalah kali pertama Umar Nurmagomedov terpukul jatuh di UFC. Namun, Nurmagomedov masih bisa bangkit dan menyelamatkan diri. Sisa pertarungan adalah aksi reguler jagoan Dagestan yang pernah dididik oleh Khabib itu. Dia berkali-kali membawa pertarungan ke bawah dengan menangkap kaki dan punggung Almahan. Nurmagomedov bisa menindih Almahan dan mendaratkan begitu banyak ground and pond. Dia juga beberapa kali mencoba memasukkan kuncian. Akan tetap, Almahan dengan gagah berani mampu bertahan tidak dihabisi sebelum waktu pertarungan selesai. Dominasi Nurmagomedov tak terbantahkan kendati dia sempat terpukul jatuh. Umar Nurmagomedov tercatat sukses mengeksekusi semua upaya takedown yang mencapai 5 kali. Dia juga mengambil waktu kontrol 11 menit 26 detik sementara Almahan hanya 34 detik. Dalam hal jumlah mendaratkan serangan signifikan. Nurmagomedov memasukkan 68 sedangkan Almahan hanya 3. Di pertarungan akhirnya berjalan selama 3 ronde dan harus diputuskan lewat juri. Dengan penampilan dominannya, Umar Nurmagomedov dinyatakan menang angka mutlak 30 banding 25, 30 banding 26, 30 banding 26. Kendati menang, Nurmagomedov benar-benar dibuat kerepotan. Dia terengah ingat saat diwawancarai usai kemenangannya. Nurmagomedov mengakui Almahan adalah lawan yang sangat menyulitkannya. Kendati menang, Nurmagomedov benar-benar dibuat kerepotan. Dia terengah ingat saat diwawancarai usai kemenangannya. Nurmagomedov mengakui Almahan adalah lawan yang sangat menyulitkannya. Apapun itu, sepupu Habib berusia 28 tahun ini sukses menjaga rikor tak terkalahkannya. Sekarang Nurmagomedov memiliki catatan 17 kali menang berturut-turut. Sepupu Habib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, sempat dibuat kerepotan oleh seorang debutah. Tetapi akhirnya menang di UFC Vegas 87. UFC Vegas 87 digelar pada Minggu 3 Maret 2024 dini hari WEB. Salah satu laga yang menarik perhatian adalah aksi sepupu Habib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov. Belum terkalahkan. Nurmagomedov sempat mengalami kesulitan menemukan lawan. Pemilik rekor 16 banding 0 ini terakhir kali bertarung pada 14 Januari tahun 2023. Sempat akan diadu dengan jagoan papa atas kelas bantam Khorisandagil. Pada 5 Agustus lalu, Nurmagomedov mundur karena cedera. Penghuni rangking 13 di kelas bantam ini akhirnya menemukan lawan. Namun, seteru yang dihadapinya bukan jagoan penghuni rangking. Dia hanya dipertemukan dengan debutan Begzat Almahan, Alhasir. Umar Nurmagomedov sangat diunggulkan bakal meraih kemenangan kelima secara beruntun di oktagon. Siapa sangga? Almahan ternyata sangat menyulitkan N.O.N. Agoeb Edofe. Jagoan asal Kazakhstan ini memang tampak menjanjikan. Memiliki rekor 16 banding 1. Almahan datang ke UFC dengan 9 kali menang beruntun. Di ronde pertama, Almahan sempat merobohkan Nurmagomedov dengan pukulan. Momen itu adalah kali pertama umar Nurmagomedov terpukul jatuh di UFC. Namun, Nurmagomedov masih bisa bangkit dan menyelamatkan diri. Sisa pertarungan adalah aksi reguler jagoan Dagestan yang pernah didedik oleh Kabib itu. Dia berkali-kali membawa pertarungan ke bawah dengan menangkap kaki dan punggung Almahan. Nurmagomedov bisa menindih Almahan dan mendaratkan begitu banyak ground and pond. Dia juga beberapa kali mencoba memasukkan kuncian. Akan tetap, Almahan dengan gagah berani mampu bertahan tidak dihabisi sebelum waktu pertarungan selesai. Dominasi Nurmagomedov tak terbantahkan kendati dia sempat terpukul jatuh. Umar Nurmagomedov tercatat sukses mengeksekusi semua upaya takedown yang mencapai 5 kali. Dia juga mengambil waktu kontrol 11 menit 26 detik sementara Almahan hanya 34 detik. Dalam hal jumlah mendaratkan serangan signifikan, Nurmagomedov memasukkan 68 sedangkan Almahan hanya 3. Pertarungan akhirnya berjalan selama 3 ronde dan harus diputuskan lewat juri. Dengan penampilan dominannya, Umar Nurmagomedov dinyatakan menang angka mutlak 30 banding 25, 30 banding 26, 30 banding 26. Kendati menang, Nurmagomedov benar-benar dibuat kerepotan. Dia terengah ingat saat diwawancarai usai kemenangannya. Nurmagomedov mengakui Almahan adalah lawan yang sangat menyulitkannya. Apapun itu, sepupu Habib berusia 28 tahun ini sukses menjaga rekor tak terkalahkannya. Sekarang Nurmagomedov memiliki catatan 17 kali menang berturut-turut.